Matahari tinggal sesaat lagi tenggelam, saudaraku Arjuna. Apa yang akan terjadi jika kau tidak bisa menghabisi adik Ipaka? Tapi tenang saja, aku akan yakinkan padamu sekarang. Bahwa saat matahari tenggelam sebentar lagi, adik Iparku itu pasti sudah berdiri di hadapanmu untuk membantumu mewujudkan impian. Arjuna, hari ini kau tidak bisa menghabisi Raja Sindu Jayadrata. Itu karena Raja Sindu Jayadrata ada di bawah perlindungan kami. Bagus. Tinggal sebentar lagi. Aku akan membakar mayat Arjuna dengan kedua tanganku. Pada saat Dewa Surya menyembunyikan wajahnya, tepat saat itulah Arjuna akan melihatku. Dalam kegelapan, wajah kematian akan terlihat lebih mengerikan. Prajurit! Saat matahari tenggelam, kita akan berangkat ke medan perang. Ini luar biasa. Bahwa putra pandu, murid dari Guru Drona, sang pembawa Gandiwa Arjuna telah dikalahkan. Kau di sini dari awal, memang ditakdirkan untuk kau. Dan kau, Basu Dewa Krishna dari Yadawa, berani menganggap dirinya sebagai seorang dewa. Bagaimana bisa dia melindungimu sekarang? Arjuna, Kau adalah orang yang tidak meminta pasukan Narayani, tapi kau minta Basu Dewa sebagai gantinya. Lalu, apa manfaatnya dia buatmu? Terima kasih telah menonton! Lihatlah, matahari sudah tenggelam, dan kau telah kalah Arjuna. Tumpukan kayu bakar telah menunggumu dengan sabar, Arjuna. Aku harap kau ingat dengan sumpahmu. Ayo, Arjuna! Ayo! Kau adalah yang maha kuasa, Madawa. Aku yakin kegagalanku ini pasti sudah kau rencanakan. Aku menerimanya. Bapak Matahari sudah tenggelam, prajurit. Ia, Yang Mulia. Di luar sudah gelap. Bahkan burung-burung pun telah kembali ke sarangnya. Berarti, ini saatnya kita mem... Seolah itu juga jika diaan- Selamat datang, selamat datang Yudhistira, selamat datang Bima, Nakula, Sadewa, selamat datang. Arjuna, saudaraku tercinta, Arjuna, lihatlah, lihatlah itu. Semua saudaramu ada di sini untuk mengucapkan kata perpisahan. Arjuna, berhenti. Tidak Bima, Arjuna tidak akan berhenti hari ini. Hari ini kita semua akan bertemu dengan kekalahan kita. Hari ini aku akan membakar mayatmu, atau kau yang akan membakar mayatku. Bukankah ini adalah sumpahmu, Arjuna? Lihatlah, aku di sini untuk membakar mayatmu. Matahari telah tenggelam, Arjuna. Tapi aku masih hidup. Selamat datang, Paman. Rencanamu ternyata berhasil. Menyaksikan, pembakaran mayat Arjuna sang pembawa gandiwa adalah kesempatan emas yang kau dapatkan. Masu Dewa Krishna, kenapa cakrasudarsanamu menutupi matahari? Aku tidak bisa membuat diri. membuat matahari tenggelam tapi aku pasti bisa membuat suasana seperti matahari sudah tenggelam paman diadrata sumpahku sebentar lagi bisa diselesaikan dan begitu juga termasuk umurmu dengar dulu berhenti Arjuna jika kau nanti sampai memenggalku maka kau akan menjadi abu ini ini adalah anugerah yang telah diberikan ayahku padaku jangan khawatir jahitrata jika memang hidupmu adalah sebuah anugerah dari ayahmu maka bahkan saat kematianmu kau akan tetap mendapatkan anugerah darinya karena itulah aku akan memanahmu dengan pasu patastra ke arahmu yang akan membuat kepalamu terpenggal dan jatuh tepat di pangkuan ayahmu 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 jangan Arjuna para kesatria cepat bantu jaya terakhir jatuh tepat di pangkuan ayahmu Kepala Raja Sindu Jayadrata telah terpenggal dan menjadi penyebab pula untuk kematian ayahnya dengan cara ini dengan cara yang sama semua pendosa akan menemui ajal di medan perang ini akan ada pertubahan darah satu persatu kalian akan mati semuanya siapa yang lebih banyak berdosa akan mati di akhir dari perang ini hanya setelah dia melihat kerusakan dari kemampuannya dan menderita dengan rasa sakit yang sangat atas kesalahannya selamat menikmati